Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD merespon kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak terhadap anak petinggi pengurus KP Ansor. Mahfud MD meminta sumber harta kekayaan orang tua pelaku harus diselidiki. Menko Polhuka Mahfud MD menyatakan terdapat dua hukuman yang sementara berproses dan berjalan tidak hanya hukum pidana terhadap pelaku, namun juga hukum administrasi terhadap ayah pelaku. Saat ini proses penanganannya sementara berjalan secara beriringan. Asalnya proses penegakan hukum tidak boleh tanda mulung tanpa harus melihat siapapun pelakunya karena hukum adalah hukum. Sementara itu menyikapi pengunduran diri dari bapak pelaku penganiayaan Mahfud MD menegaskan langkah pengunduran diri ayah pelaku itu tidak menggugurkan proses hukum. Tanpa pandang buku dan tanpa melihat siapapun hukum adalah hukum. Hukumnya ada dua, satu hukum pidana, yang kedua hukum administrasi. Hukum pidana sudah jalan, hukum administrasi sudah jalan juga. Dan bapaknya sebagai penjaga pengunduran uang itu sudah diberhentikan dan kemudian minta mengundurkan diri. Tapi menurut saya mengundurkan diri itu tidak menghilangkan proses hukum. Kalau benar, LHKPN-nya itu tidak masuk akal. Supaya diseluruhi, kalau ada tindak-tindak, jangan lakukan pangkat dulu. Jangan lakukan itu ditutup.